Selamat malam pemirsa, apa kabar anda? Pada malam hari ini kami akan menghadiri kabar selain dari kabar dari dalam dunia maupun dari mancanegara. Salah satunya adalah kabar dari Presiden Joko Widodo yang siang tadi melantik Jenderal TNI Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI serta legend TNI Purna Wirawan Sutioso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Langsung saja kita mulai kabar malam bersama saya Windy Wellington. Kita ke kabar pertama pemirsa sebuah truk bermuatan makanan terguling dan menabrak tiang list. di perlintasan desa Lopang Serang, Banten. Insiden itu mengakibatkan korban kecelakaan di Tolci Pali masih dirawat di rumah sakit Mitra Plumbon, Cerbon, Jawa Barat. Kondisi tiga korban semakin membaik sementara seorang lagi masih kritik. Seorang anggota polisi di Kelaten Jawa Tengah diamuk masa setelah memukul tukang parkir yang bermaksud meminta jasa parkirnya. Saat ini anggota polisi berpangkat brigadir tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek, Prambanan. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi lainnya usai jadaparewara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Malam.